Musasi telah menjadi DPO Kejaksaan untuk kali kedua setelah mengajukan upaya hukum dalam kasus korupsi pekerjaan paket pengaspalan jalan. Untuk menjalani pidana, Musasi langsung dibawa dan akan dieksekusi Jaksa Kerutan Tebo. Tim tangkap buron gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Tebo berhasil menangkap terpidana korupsi kasus proyek pembangunan jalan di Kabupaten Tebo. Terpidana bernama Musasi Pangeran Betara diamankan dari persembunyian pada Rabu 11 Januari 2023. Musasi telah menjadi DPO untuk kali kedua setelah mengajukan upaya hukum dalam kasus korupsi pekerjaan paket pengaspalan jalan tahun anggaran 2013-2015 dengan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Terpidana difonis pengadilan tipikor Jambi selama 5 tahun dengan denda 200 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan. Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan kemudian Musasi mengajukan kasasi namun ditolak. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo di Narkris Piaji membenarkan jika Musasi sudah 2 kali DPO. Dirinya mengatakan bahwa terpidana ini licin seperti belut hingga 2 kali DPO dan melarikan diri. Untuk menjalani pidana Musasi langsung dibawa dan akan dieksekusi jaksa kerutan Tebo. Bagaimana sebagaimana yang disampaikan Pak Asintal tadi, terpidana ini termasuk licin. Bayangkan saja 2 kali DPO dan 2 kali juga kita tangkap. Saya ingat pandai-pandai itu Pemlopat tetap jatuh juga. Dan kita buktikan bahwa hari ini kita anggap itu komitmen kami pada Kejaksaan untuk selalu membutuhkan kepercayaan masyarakat. Semoga ini menjadi pilihan, ini menjadi pertanda, tidak ada tempat bagi komitmen di negeri kita.